Hai apa kabar kita ketikkan apa kabar ini kan artinya how are you kita kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Teris Efresandi jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan Google terjemah atau Google Translate di aplikasi WhatsApp Instagram Twitter dan masih banyak aplikasi lainnya nah bagaimana caranya langsung saja untuk mempersingkat waktu kita praktekkan saja nah disini sebelum kita praktekkan disini kita membutuhkan aplikasi tambahan ya Nah kita pergi ke Playstore nah di kolom pencarian ini teman-teman ketikkan saja seperti ini ya keyboard keyboard Google yang India nah seperti ini nah ini ya jadi ini aman ini bawaan dari Google keyboard ini teman-teman install saja eh kebetulan di sini saya sudah menginstalnya kalau teman-teman sudah menginstalnya eh teman-teman pergi ke pengaturan ya pengaturan motoran HP teman-teman betulan di sini saya menggunakan HP Oppo A3s nah teman-teman pergi ke pengaturan tambahan di sini teman-teman cari saja ya kalau teman-teman itu berbeda dengan HP saya nah teman-teman cari yang namanya keyboard dan metode input yang ini ya keyboard dan metode input kita klik nah disini teman-teman pilih saja yang ini ya yang ini papan ketik bawaan kita klik nah disini sebelum saya merekod sudah saya gunakan keyboard ini ini jadi teman-teman pilih saja keyboard ini ya sini saya sudah pilih keyboard kalau kalau teman-teman sudah memilih keyboard selanjutnya di bagian bawah ini ada papan ketik tersedia yang ini ya bagian bawah ini nah disini ada keyboard juga saja nah disini kita pergi ke tema Nah jadi keyboard nanti bisa teman-teman pilih ya terserah teman-teman disini banyak sekali tampilan keyboardnya ya keyboard untuk papan ketik ini ya papan ketik di Android kita di sini banyak sekali ya tinggal teman-teman cari saja selera teman-teman mau seperti apa sini saya contohkan yang biru ini saja biru muda terapkan sini banyak ya kalau sudah teman-teman kembali 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 dan kembali Oke selanjutnya kalau sudah teman-teman download keyboard tadi di Playstore selanjutnya kita buka WhatsApp disini saya akan buka passwordnya nah disini langsung saja ya di sini nah disini teman-teman bisa ketikan misalnya apa kabar kalau kita kirim ya seperti ini ya masih berbahasa Indonesia nah selanjutnya bagaimana supaya kita bisa mengirim bahasa Inggris nah di bagian bawah ini ini kan ada simbol G ini ya kalau kalau disini di bagian keyboard teman-teman itu tidak ada silakan nih pilih saja ini ya titik tiga ini biasanya ada simbol simbologi ini ya kebetulan yang saya ini sudah ada di sini simbologinya disini kita pilih misalnya disini kita pilih apa kabar kita ketikan apa kabar ini kan artinya how are you kita kirim misalnya ya nah selanjutnya misalnya kita ketik ada dimana misalnya nah kalau kita kirim seperti itu ya nah disini teman-teman bisa pilih ini misalnya pilih bahasa lalu sih disini negaranya negara apa kan bahasanya ya misalnya kita pilih eh apa ya misalnya disini kita pilih Jepang misalnya ya sukses Hai seperti ini berarti ya artinya ya Nah gampang kan caranya nah ini berlaku di semua ini ya di papan pengetikan di Android kita misalnya kita buka eh kita buka pesan misalnya kita buka pesan nah disini kita mau mengirim pesan sama bisa juga ya ini ya kita tinggal pilih siang G ini jadi kita buat di mana misalnya kan Oh ya di sini kita ganti dulu bahasa ini bahasa Inggris 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 kita cari di Inggris mana Inggris Oh ini ya Nah seperti wear ya wear eh jadi silahkan teman-teman coba caranya cukup simpel sekali eh dan saya akhiri video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh